Hassan Nasrallah berjanji Israel tidak akan bisa memulangkan penduduk di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon. Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah bersumpah bahwa mereka akan mencegah Israel mewujudkan tujuan perang yang baru-baru ini ditambahkan. Tujuan perang dengan Hezbollah adalah untuk mengembalikan warga negara Israel yang mengungsi dari daerah perbatasan di utara ke rumah mereka. Nasrallah juga menyepis gagasan yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Kepala Komando Utara IDF Mayjen Ory Gordin untuk membuat zona penyangga di Lebanon Selatan awal minggu ini dan menyebut Gordin sebagai orang bodoh. Nasrallah mengatakan ia berharap pasukan Israel akan memasuki Lebanon Selatan karena hal ini akan menciptakan kesempatan bersejarah bagi Hezbollah. Pemimpin Hezbollah itu juga bersumpah akan membalas dendam atas serangan ledakan ribuan perangkat komunikasi yang dimiliki oleh anggota Hezbollah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!